Pemuda di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang melukai seorang anggota polisi dengan senjata tajam akhirnya ditangkap. Hadapun di Jambi, seorang perwira polisi terluka saat hendak menangkap seorang buron kasus pencurian. Korban terluka di bagian perut akibat ditombak oleh tersangka. Penangkapan TH buron sejumlah kasus pencurian di Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi pada selasa 10 Mei lalu mengakibatkan AKP Johan silahin kepala unit resmob di Treskrimon Polda Jambi terluka parah. AKP Johan terluka akibat ditembak oleh TH. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi untuk mendapat penanganan medis. TH sendiri akhirnya ditembak mati oleh anggota resmob Polda Jambi lainnya usai melawan dan melukai AKP Johan. Usai menjalani operasi di RSUD Raden Matahir pada Rabu pagi, AKP Johan lantas dipindahkan ke ruang intensif care unit rumah sakit Bayang Karajambi. Kondisi AKP Johan kini dilaporkan telah stabil pas jauh operasi. Di lokasi lain, dua pemuda yang menjadi tersangka pembacokan Aibda Gazali Rahman, personel Polda Kalimantan Tengah, ditangkap anggota Jatan Ras Polresta Palangkaraya pada Rabu. Selain kedua tersangka, polisi juga menyita sebilah senjata tajam yang digunakan tersangka untuk melukai korban. Menurut Kapolresta Palangkaraya Kombes Polisi Budi Santoso, penganiayaan terhadap Aibda Gazali terjadi di sebuah lokasi tambang pasir di Jalan Cilikriwut, Kecamatan Jekan Raya selasa sore 10 Mei lalu. Melihat Aibda Gazali ada di lokasi tambang, salah satu tersangka lantas meminta uang sebesar 50 ribu rupiah untuk membeli minuman keras, namun ditolak oleh korban. Hal inilah yang akhirnya memicu penganiayaan. Para pelaku ini datang ke lokasi untuk meminta uang untuk alasan minum-minum. Kemudian tidak diberikan, terjadi cekcok, korban sempat melakukan pemukulan, pelaku ini tidak terima, kemudian pergi mengajak temannya. Kemudian kembali lagi dan disitulah terjadinya penganiayaan berat. Akibat peristiwa ini, Aibda Gazali Rahman terluka parah. Korban saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit di kota Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia Kepolisian daerah Kalimantan Utara menetapkan Brip Tu Has Budi sebagai tersangka praktik penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Brip Tu Has Budi menyadang status tersangka bersama 4 orang pekerja yang selama ini menjalankan bisnis ini. Polda Kalimantan Utara telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan setelah melakukan gelar perkara pada minggu 1 Mei lalu. Kelima orang tersebut adalah Brip Tu Has Budi sebagai pemilik tambang emas dan 4 orang pekerjanya. Dalam penanganan kasus ini, Polda Kalimantan Utara menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit eskavator, 2 unit truk, 4 drum cyanida, dan 5 karbon perendaman. Selain itu, beberapa barang mewah juga turut disita untuk pengembangan dugaan tindak pidana lainnya, termasuk penyelundupan pakaian bekas dari Tawau, Malaysia, yang hendak dikirim ke Makassar dan Surabaya. Atensi oleh Bapak Kapolda bahwa terkait dengan kegiatan ini, beliau memastikan bahwa akan menjadi tegas bagi oknum-oknum anggota Polri Polda Kaltara apabila tersangkut perkara ini tidak sekas-segan untuk dilakukan penjakan oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolda. Di lain pihak, Syafruddin selaku kuasa hukum Brip Tu Has Budi mengaku bahwa kliennya hanyalah fasilitator penambangan emas dan barang bukti yang disita polisi bukan milik Brip Tu Has Budi. Yang untuk sementara ini, tindak pidana yang naik sebagai tersangka adalah ilegal mining, naik dalam rangka penyelundupan barangan, nah itu. Itu nanti kita lihat begitu, apakah ada hubungannya harta, barang-barang ini semua, kalau betul barangnya ASB dengan tindak pidana yang dilakukan. Kasus tambang ilegal yang menjerat Brip Tu Has Budi mendapat perhatian Komisi Anti Rasuah. Pelaksana tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menyatakan, lembaganya siap membantu Polda Kalimantan Utara mengkaji lebih dalam kasus dugaan tambang emas ilegal dan menelusuri lebih jauh aset milik Brip Tu Has Budi. Ali Fikri menegaskan isu sumber daya alam ini menjadi fokus dan perhatian KPK. Hal ini dilakukan karena banyak praktik korupsi yang terjadi pada sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi tentu nanti ada koordinasi kami, baik itu dengan Polda Kaltaranya, kemudian ada unit racing dan accounting forensik KPK untuk menelusuri lebih jauh aset-asetnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kami juga nanti akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi-potensi di sana tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Polda Kalimantan Utara menyatakan bahwa Brip Tu Has Budi melanggar Pasal 158 Junto Pasal 160 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia